Oke, ayo. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus. Oke, terima kasih, Firo. Untuk doa penutup, coba biar dia beriangkan. Sekarang siapa? Doa penutup. Ayo, kita udah. Sabrina, Pak. Oke, jadi doa penutup Sabrina, ya. Oke, Sabrina, siap ya untuk nanti doa penutup. Oke, semuanya selamat pagi kelas 6C, ya. Untuk Guru Komputer masih dengan Pak Wahyu. Jadi, kalian untuk kelas 6C materi-materinya sudah Bapak berikan di Google Classroom. Itu ada perkemuan 1 sampai dengan pertemuan 20. Untuk setiap pertemuannya kalian bisa baca di Google Classroom itu. Bisa juga di print, ya. Jadi, kalian bisa lihat untuk pertemuan pertama itu kita akan membuat slide PowerPoint. kalau kalian sudah membaca nanti itu akan ada seperti ini pada slide pertemuan pertama, ya. Slide-slidnya itu seperti ini yang akan kita buat nanti. Apakah sudah dibaca yang ini? Jadi, kalian tidak perlu lagi nanti bingung mana itu dapatnya dari mana, Pak. itu sudah ada di Google Classroom. Ini materi pertama. coba Koko dibaca dulu nih, Koko. Atau Ketaro? Coba Ketaro? Aktifkan suaranya. Ketaro. Ayo, baca dulu ini. Bapak nggak suruh kerjain. Bapak suruh baca aja. Baca ya, Pak? Iya, dibaca saja. Coba tes suaranya dulu terdengar, Pak. Halo? Coba pulangin lagi. Halo? Mic-nya coba di deketin kayak gini, K. Halo? Nah, seperti itu. Oke, jelas suaranya. Oke, dibaca dulu, K. Baca kan, Pak? Iya, dibaca saja. Oke. Mulai dari indikator hasil belajar ya? Iya, dari sini. Oke, boleh ya? Dari sini? Iya, dari indikator hasil belajar. Oh, indikator hasil belajar. Mengenal elemen-elemen Microsoft PowerPoint. Membuat file presentasi. menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Pemahaman materi. Berikut ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint 2010 merupakan salah satu program pengolah presentasi. Lanjut saja ke sini. Oh, oke. Membuat file baru. Cara satu. Klik menu file new. Cara dua. Tekan tombol CTRL dan M secara bersamaan pada keyboard. Minipang file baru. Klik menu file Save. Cara dua. Tekan tombol CTRL dan S secara bersamaan pada keyboard. Oke, lanjut. Oke, taruh. bisa dengar suara Pak Wahyu. Sepertinya punya Ketaro macam-macam. Apakah Catherine bisa dengar suara Pak Wahyu? Catherine Aurelia. Bisa ya. Coba lanjutin. Kayaknya punya Ketaro terputus. Aktifin suaranya ya. Oke, lanjutin. Membuka file. Cara satu. Klik file open. Pilih nama file yang akan dibuka. Cara dua. Tekan tombol C CTRL dan O secara bersamaan pada keyboard. Mencetak file. Cara satu. Klik file print pada baris menu. Cara dua. Tekan tombol CTRL dan P secara bersamaan pada keyboard. Menutup file. Cara satu. Klik file close. Cara dua. Pilih ikon di sebelah kanan atas lembar kerja. Keluar dari program Microsoft PowerPoint. Cara satu. Klik file exit. Cara dua. Pilih ikon di sebelah kanan atas lembar kerja. Cara menyisipkan slide. Satu. Pilih home. New slide. Dua. Setelah itu kalian dapat memilih jenis slide yang dibutuhkan. Oke. Nanti tugas kalian itu nanti saja ya Bapak jelaskan dulu. Yang pertama ini kita akan belajar bagaimana cara membuat membuat file presentasi menggunakan PowerPoint. Dengar suara Pak Wahyu ya. Dengar. Veronica dengar suara Pak Wahyu. Oke. Nanti ya indikator hasil belajarnya itu adalah mengenal elemen dari Microsoft PowerPoint. Selanjutnya membuat file presentasi dan akan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk pemahaman materinya. Berikut di bawah adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint 2010. Misalkan nih di rumah kalian atau di komputer kalian tidak terinstall PowerPoint 2010. Kalian boleh menggunakan PowerPoint 2011 atau 2013 boleh. 2007 2010 2013 maksudnya. Disini ada tampilan slide dari PowerPoint ya. Disini ada slide 1 nanti kita bisa buat slide 2 dan selanjutnya itu tinggal kita tekan enter saja atau bisa new slide. Disini ada banyak menu ya. Ada menu home, menu insert, design, page layout dan lain sebagainya. Di atas ini ada baris judul. Baris judul itu biasanya kalau kita sudah membuatkan nama dari file kita nanti namanya akan muncul disini ketika kita buka. Disini ada tombol ukuran ada untuk minimize dan ada untuk membesarkan dan ada close. Ini adalah lembar kerja dari slide PowerPoint. Ini untuk membesarkan supaya slide-nya full. Disini ada keterangan bisa scroll ke kiri atau ke kanan yang di bawah disini ada seperti Microsoft Word disini sama penggunaannya hanya beda sedikit nanti Bapak jelaskan di aplikasinya. Selanjutnya untuk membuat file baru kita tinggal klik file terus new nanti akan membuat file baru atau kita bisa menekan dengan CTRL N jadi nanti akan ada dua yang satu yang sudah terisi dan satu lagi yang lama itu cara membuat menu file baru. Selanjutnya untuk menyimpan kita tinggal klik file setelah itu baru kita bisa menyimpannya atau kita bisa tekan file CTRL dan S atau CTRL S secara bersamaan untuk membuka kita tinggal klik file baru di buka di open atau CTRL O juga bisa secara bersamaan pada keyboard selanjutnya untuk mencetak itu bisa langsung menggunakan CTRL P atau ctrl V nanti kita pilih mana yang terkoneksi dengan printer kita kita bisa print untuk menutupnya tinggal di X atau close pada pojok sebelah kanan atas untuk menyisipkan tinggal kita new slide setelah itu kalian dapat memilih jenis slide yang dibutuhkan misalnya kalian ingin ekronya diganti bisa juga sekarang kita akan membuat presentasi tentang laboratorium sekolah dengan menggunakan microsoft powerpoint ya di lab sekolah kita itu ada lab komputer lab bahasa lab ipa jadi kalian buat 3 lab yang ada di sekolah karitas ya yang pertama buka software microsoft powerpoint harus menggunakan software powerpoint bukan microsoft powerpoint kita belajar powerpoint selanjutnya buatlah warna latar pada seluruh slide dengan warna yang sama warnanya nanti disamakan saja untuk pertemuan pertama tidak perlu diganti-ganti untuk latar belakangnya pada slide pertama nanti tuliskan judul mengenal laboratorium yang slide pertama itu judulnya mengenal laboratorium untuk slide kedua tuliskan definisi atau pengetian dari laboratorium nanti laboratorium itu apa artinya itu sudah ada di LKS pertemuan pertama jadi kalian tidak perlu mencari di internet kalian harus tulis sesuai dengan yang di LKS jenis-jenis laboratorium yang terdapat di sekolah pada slide ketiga itu dituliskan misalnya di lab komputer ada mouse ada keyboard ada printer ada proyektor dan lain sebagainya itu kalian ambil gambarnya setelah itu kalian tulis di bawahnya keterangannya untuk slide ketiga tuliskan gambar yang umumnya pada sebuah ruangan laboratorium komputer jadi untuk slide ketiga itu kalian bisa pilih mau lab komputer lab bahasa atau lab IPA jadi untuk lab bahasa misalnya apa saja yang di lab bahasa itu terus kalau di lab IPA apa saja yang di lab IPA itu yang ada jadi kalian masukkan namanya sama gambarnya nanti untuk slide ketiga pada slide selanjutnya yang terakhir coba nanti kamu coba nanti kalian tuliskan dan masukkan gambar gambar yang umumnya terdapat pada laboratorium IPA ini kita buat IPA saja karena kita biasanya menggunakan lab IPA setelah selesai simpanlah dengan nama lab siswa jadi misalnya kalian simpen nanti waktu simpen itu pakai lab underscore nama siswa nama siswa misalnya novrian atau veronika boleh jadi lab underscore novrian nanti kalian kirim file hasilnya seperti itu untuk username namanya contoh hasilnya untuk slide pertama nanti seperti ini ada slide pertama ingat slide pertama ini isinya ini slide pertama nanti itu ada mengenal laboratorium nanti ada gambar kalian masukkan halnya lab IPA lab komputer terus slide bahasa oke terus di bawahnya itu ditulis dibuat oleh atau nama misalnya nama Catherine plus 6 C jadi Catherine 6 C oke setelah itu setelah itu yang untuk slide kedua itu pengertian dari laboratorium pengertian dari laboratorium jadi sudah ada di sini nih pengertian laboratorium itu apa nanti kalian tulis pengertian laboratorium laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk melakukan percobaan penyelidikan dan kegiatan lainnya oke dan slide ketiga itu ada laboratorium sekolah nanti kalian buat saja tiga laboratorium sekolah jenis laboratorium di sekolah ada apa saja laboratorium di sekolah itu satu laboratorium laboratorium bahasa laboratorium komputer laboratorium IPA jadi tiga saja ini kan ada lima kita enggak ada lima jadi kita buat tiga untuk slide selanjutnya itu kalian pilih misalnya kalian mau laborat slide keempat di sini kan dipilihnya komputer kalau kalian mau lab bahasa berarti yang di lab bahasa itu ada perlengkapan apa saja nanti kalian tulis ada papan tulis misalnya ada apalagi itu di lab bahasa terus misalnya lab IPA di lab IPA itu ada apa ada papan tulis ada botol ada cairan-cairan yang lain nanti kalian masukkan gambarnya dan di bawahnya dikasih keterangan tapi kalau kalian mau pakai lab komputer saja boleh nanti isinya seperti ini ada monitor ada meja kursi ada printer mouse keyboard speaker dan lain-lainnya untuk slide keempat oke kita buat hanya slide keempat untuk pertemuan pertama cara buatnya seperti ini ya ini yang di Google Classroom nanti yang di Google Classroom pertemuan pertama ya pertemuan pertama itu ada kalau kalian bingung mana Pak dapat LKS itu dari mana itu sudah Bapak buat di Google Classroom pertemuan 1 sampai 20 materi komputer apa ini terlihat ada gambar batu seperti ini Pero ada ya Catherine bisa terlihat di sini ada gambar batu besar oke itu sudah kelihatan selanjutnya buka saja PowerPoint ya klik di sini klik di shirt bawah kita tulis PowerPoint PowerPoint 2010 ya yang punya Bapak ini 2010 misalnya kalian hanya punya 2007 atau bahkan punya 2013 gak apa-apa gak masalah kalian tinggal klik nanti akan terbuka seperti ini ini sudah terlihat lembar kerjanya ya lembar kerjanya sudah terlihat ini bisa kalian hapus dulu cara menghapusnya tinggal klik yang disini seperti ini bentuknya udah hapus sekarang kita akan membuat background dari PowerPoint ini atau latar belakangnya ya kita disini ada menu file ada banyak menu ya disini masuk ke desain oke di desain ini banyak nih ada tampilan PowerPointnya nih ada yang warnanya hitam gelap atau warna terang jadi kalian pilih saja nanti kalian bisa berkreativitas dengan pilihannya oke Bapak ambil saja yang ini yang sesuai dengan di buku untuk membuat slide kedua itu kalian tinggal klik yang disini kita tinggal klik disini klik kanan oke baru new new slide oke klik yang pertama new slide atau selanjutnya new slide boleh atau kalian misalnya mau cepat ya mau cepat itu boleh klik kanan boleh atau tinggal di klik saja yang pertama klik itu kalian enter enter yang ada di keyboard itu ya nah seperti ini mau berapa pun bisa nih 10 kebanyakan 10 kita hanya 4 oke yang pertama itu kalian masukkan judulnya dulu judulnya sama dengan LKS yang pertama itu judulnya kalian masuk insert terus kalian pilih tulisannya di wordart kalian cari mana yang kalian suka misalnya kalian suka warna oranye kalian juga bisa ganti warnanya disini di format ini banyak sekali warna sama dengan kita pakai microsoft port disini bisa kalian ganti warna hijau atau warna apa disana terus setelah itu kalian klik saja di dalamnya kalian ganti judulnya jadi mengenal seperti ini misalnya kalian mau di bawahnya ditulis SD karitas boleh mengenal laboratorium SD seperti ini oke mau kalian pindahkan tinggal klik aja yang disini seperti ini tinggal geser oke ya selanjutnya untuk di bawahnya itu ada left ipa jadi kalian masukkan gambarnya caranya insert baru ya baru klip art mas tulis laboratorium lab ipa lab ipa itu ada apa saja kita cari lab ipa itu ada ini ya nah seperti ini misalnya gambarnya kebesaran tinggal kalian klik pojok kanan atas atau bawah boleh tinggal kalian drag mencilkan nah seperti ini dia misalkan ya nih di lab ipa itu ada seperti ini terus kalian bisa juga di format ini ya format ini kalian bisa yang tanda panah ke bawah ini kalian bisa ganti ininya biar agak menarik selanjutnya ada lab ipa lab bahasa juga tinggal kalian enter ini harus terkoneksi ke internet supaya kalian bisa untuk mencarinya secara langsung ya kalau gak terkoneksi internet kalian bisa download dulu baru-baru dimasukkan ini lab bahasa misalnya lab bahasa ini ini ada lab bahasa lab bahasa itu dengan lab komputer hampir sama nih tinggal kecil ini kan tinggal kalian besarkan saja setelah itu ada lab komputer ada lab komputer kalian klik kalian geser seperti ini kalian berkreasi sendiri nanti gimana baiknya ini ditaruh dimana misalnya bagusnya diapain nah ini ya ada di format klik dulu gambarnya baru format dan bisa dibuat seperti ini dan selanjutnya kita tulis namanya di bawah nama kita yang buat pakai cat baru disini cari yang warnanya yang kalian suka pilih saja disini banyak bebas pilihannya kita buat namanya menciptkan dulu ya namanya misalnya siapa disini Elmer Elmer kelas 6C Elmer 6C oke seperti ini kalian bisa belakangnya juga bisa dikasih warna disini ini ada warna seperti ini untuk memberi warna tadi di format atau mau warnanya yang beda boleh tinggal pilih saja disini seperti ini oke selanjutnya yang slide kedua tinggal klik saja slide kedua itu ada pengertian laboratorium misalnya pengertian dari laboratorium laboratorium adalah tempat titik titik jadi kalian tulis saja nanti laboratorium apa isinya kalian sesuaikan dengan yang di LKS pertemuan pertama untuk yang ketiga slide ketiga itu laboratorium sekolah labo sekolah yang pertama lab komputer terus yang kedua itu bahasa yang ketiga itu lab chipah seperti ini kalian tinggal cari gambarnya lab komputer seperti yang tadi kalian bisa copy juga lab komputer jangan coret-coret ya tinggal copy copy saja masukkan ke sini ini klik kanan kita paste ini lab komputer yang pertama oke nanti kecilkan terus untuk yang kedua lab bahasa kita tinggal klik lab bahasanya klik kanan copy baru masuk slide ketiga kita pastikan kita kecilkan lagi selanjutnya untuk yang ketiga lab ipa tinggal klik tinggal copy copy baru kita keluarkan disini seperti ini biar cepat jadi kalian tidak perlu cari gambar lagi untuk yang keempat itu baru cari gambarnya kalian pilih disini ada lab komputer lab bahasa lab ipa jadi kalian bisa pilih lab bahasa atau lab komputer saja ya lab komputer itu ada apa saja itu ada monitor misalnya kita cari monitor monitor ada monitor kita kecilkan oke kalau sudah kita cari lagi mouse tikus ada tikus malah yang keluar tikus kita turunin ke bawah kita kecilkan disini selanjutnya ada disini ada sekitar 1,2,3,4 ada 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 8 jadi kalian nanti cari 8 apa saja yang ada di lab komputer kalian cari kalian kasih nama di bawah ini ini tinggal di geser geser bisa di klik di tahan dan di geser untuk komputer kalian kasih nama di bawahnya ini monitor jadi kalian masukkan ini pakai textbook klik di bawahnya monitor ini sudah tinggal kalian geser sesuatkan setelah itu masuk lagi insert textbook tulis ke bawah mouse oke sudah yang selanjutnya kita insert lagi text box lagi kita tulis printer nanti kalau sudah ini sudah bisa nanti kalian bapak ajarin di klik yang disini itu bisa langsung muncul ke slide selanjutnya nanti bapak ajarin to hyperlink untuk monitor ini belakangnya juga bisa kita kasih ini ya supaya lebih memari formatnya menu masuk format ini seperti ini oh beda harus kita samakan saja supaya atau mau warna warni boleh nah sudah nanti kalian buat 8 gambar sesuai dengan yang di LKS setelah itu kalian simpen file save baru terserah kalian mau simpen di mana misalnya mau di dokumen atau di mana itu tinggal kalian tulis lab underscore nama kalian oke oke sudah seperti ini sudah disini sudah terganti namanya lab pas ini oke sekarang coba aktifkan suaranya terakhir dikumpul kapan terakhir dikumpul besok ya bapak tunggu sampai besok jam 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 6 ya jam 6 sore itu sudah dikumpul oke pak nanti kalau misalnya ini nih ada yang punya nanti lihat aja di rekamannya ya nanti rekamannya bapak kirim di google classroom juga ada pertanyaan lagi kayak taruh pak gambarnya bebas kan gambarnya gambar bebas ya kayak taruh kalau di kalau di itu ada apa saja jadi gambarnya boleh bebas bebas itu maksudnya bukan gambar yang lain nanti kalian lab computer kalian masukin gambar bunga kan gak mungkin oke ada lagi ada lagi yang mau bertanya tanya langsung saja karena ini udah dimasukin Patrick ada pertanyaan Nofrian mana nih Nofrian suaranya gak ada halo Nofrian halo pak ada pertanyaan gak kalau misalnya kalian di handphone ada port point bisa kok dibuat pakai gunakan handphone pak kapan pak atau di terakhir dikumpul besok ini siapa yang tanya besok ya besok terakhir kalau menggunakan handphone boleh yang penting handphone sudah ada aplikasi powerpoint biasanya harus di install dulu download dulu di playstore ya apakah sudah pernah mengumpulkan tugas di google platform udah oke jadi nanti itu ngumpulnya di google classroom nanti bapak buatkan tempat ngumpulnya jadi aku tidak tidak ada tempatnya sendiri Elmer kok mati tiduran jangan tiduran duduk dulu yang lain mana nih kok kameranya dimatiin lagi makan aku pak lagi makan nanti gak meratiin si silini bisa gak nanti nanti lihat di rekamannya Nathan bisa Nathan bisa ya oke wah Elmer langsung buat nanti nanti aja Elmer jangan terbukti karena untuk yang di google classroom setelah ini bapak kirimkan apa yang harus dibuat ada lagi yang mau bertanya ada sudah bisa ya berarti sudah bisa semua nih sudah 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 bisa semua Frederick ada pertanyaan gak nih Frederick nih gak ada gak ada pak sudah paham paham oke nanti dilihat di LKS nya ya jadi kalian gak bingung cuma 4 slide kan pak oke iya cuma 4 slide untuk animasinya nanti materi selanjutnya kita kasih animasi ada lagi ya Mima Mima Nofrian oke kalau tidak ada pertanyaan sudah kalian buat itu saja dulu jadi untuk pertemuan hari ini cukup itu saja nah kalau ada pertanyaan misalnya kalian gak berani di sini bisa di cek ya atau kalian tulis saja nanti di di classroom di kolom komentar itu kalau masih bingung oke Elmer bisa ya oke oke kalau sudah bisa semua kita tutup saja dengan doa siapa yang mau pimpin doa tadi Sabrina mana Sabrina 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 aktifkan suaranya Sabrina teman-teman mari kita bersatu dalam doa Bapak Putra Raku Tuhan Yesus kami telah selesai belajar komputer Tuhan berkatilah agar kami dapat kami pelajari pada hari ini dan berkatilah kami agar kami sehat selalu terima kasih Tuhan dalam nama Bapak Putar Hulus Amin oke semuanya tetap jaga kesehatan ya dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya suaranya boleh diaktifkan dadadadadu oke semuanya terima kasih bye 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 Sampai jumpa.